Intro Sindiran menohok Yunisara soal pertemuannya dengan Raffi Ahmad Gigi malah bereaksi begini Bertemunya Raffi Ahmad dengan Yunisara memang jadi sorotan Seperti diketahui Raffi Ahmad dan Yunisara pernah menjalin hubungan asmara 8 tahun yang lalu Raffi Ahmad dan Yunisara juga telah memiliki kehidupan masing-masing Tak sengaja bertemu dengan Yunisara nyatanya pertemuan tersebut juga diketahui oleh Nagita Selavina Nagita Selavina pun menangkapi entek soal pertemuan Raffi Ahmad dan Yuni Namun keadaan berbeda 180 derajat ketika warganik yang menangkapi Tak sedikit warganik yang mengkritik habis-habisan Yunisara Tahu dirinya jadi sasaran Yunisara pun tak tinggal diam Banyak saya sempat membaca cacian-cacian yang cuma aku anggap lucu aja ini orang Aku pikir gini nih kayak ketakutan begitu salah silaturrahmi Kayaknya semua orang biasa Raffi ketemu mantan-mantannya biasa Kenapa saya jadi kayak heboh banget jelas Yunisara Kok jadi orang-orang pada enggak pede kenapa jadi enggak pada pede Ada saya khasnya Tak hanya itu saja Yunisara juga menerima Pilpahit diolok tua dan jadi ancaman rumah tangga Raffi Ahmad Janda dua anak itu lantas menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalin silaturrahmi Tak lebih Lebih lanjut Yunisara sama sekali tak berniat mengulik kisah cintanya Dengan Raffi Ahmad yang telah lama berlalu I'm slowly welcome but I never back Kata Yunisara Saya bukan tipe orang yang balik badan jadi tenang-tenang aja sambungnya Yunisara juga menjelaskan bahwa dirinya tak hanya menjalin silaturrahmi dengan Raffi Ahmad saja Hal tersebut pun ia lakukan dengan sang mantan suami Henry Siahan Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini Terkait Yunisara yang diolok-olok oleh warganet Begitapun tanggapan biasa Nagita Salafina atas pertemanan Raffi dan Ahmad Walaupun seakan tatapan Yunisara Bagaimana gitu guys Jangan lupa kena komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton